Ya itu tadi kalau kita lihat ya, itu tadi kalau kita lihat bagaimana kemudian setiap lagu dinyanyikan pada saat dari era ke era peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun ke tahun. Sekarang mau minta komentar dari Bang Saididu, ada yang beda tidak dengan tahun ini Bang? Ya kebetulan saya juga puluhan tahun hadir di istana, jadi paham dinamikanya. Tapi terus terang pada saat saya dihubungi TV One untuk membahas ini, sebenarnya ini substansi paling berat. Karena ini membahas selera, tidak ada tolok ukur benar tidaknya, jadi tidak bisa didialogkan karena selera berbeda-beda. Nah yang perlu dihindari adalah jangan sampai negara ini diatur dengan selera itu saja yang paling penting. Jangan sampai diatur dengan selera karena sangat berbahaya, nanti presiden berikutnya seleranya lain akan berubah lagi. Nah menurut saya harus ada batasan-batasan yang namanya atasan ke apa, acara kenegaraan, ada aturan kenegaraannya. Jangan hindari banyak sekali selera pribadi masuk. Itu saya pikir ke depannya, supaya siapa tahu Mas Nusro nanti jadi presiden, seleranya lain berubah lagi gitu kan. Jadi itu menurut saya acara-acara kenegaraan, tempat-tempat kenegaraan, kemudian tempat itu jaga sedikit bahwa itu ada sakranya sebagai negara. Bukan sebagai tempat atau jangan sampai kita enggak tahu generasi berikut ini. Siapa tahu nanti karena seleranya lain, maka tidak ada lagi kesakralan itu terjadi. Kemarin enggak sakral, Bang Said itu. Saya katakan ini kan masuk selera. Kan sejak Pak Jokowi kan ini pakai baju adat, pakai lagu-lagu. Akhirnya saya yakin yang teringat dulu kita itu kan adalah gadis cantik pembawa bendera. Karena pasti kita hafal semua namanya, sekarang yang kita hafal siapa yang membawakan lagu hari itu. Jadi kesakralan itu sudah hilang satu. Nah jadi saya hanya menyatakan ke depan ya Bapak-Bapak di ini saya pikir adalah batasan-batasan bahwa ini adalah ada kesakralan negara di area ini. Dari dulu perayaan 17 Agustus itu kemerdekaan itu selalu hikmat dan gembira. Mulai dari istana sampai RT upacaranya. Setelah itu bergembirlah kita di tempat lain panjat pinang, pukul bantal, masukin pensil ke botol, tangkap belut dan lain-lain. Macam-macam variasinya. Tapi jangan sampai suatu saat karena hobinya saya di rumah main belut, saya dekat dengan presiden maka main belut pun aku masukkan ke dalam istana gitu loh. Karena selera. Gak gitu juga Bang Saeed ya. Nah saya tidak menyalahkan bahwa ini, karena saya bilang ini dialog tidak ada gunanya karena membahas selera. Bang Saeed sebentar, kalau selera itu tidak menyakiti seseorang, selera itu mengajak semuanya berbahagia, apakah masih bisa ditolerir? Saya katakan cara itu jaga kesakralan. Kebetulan begini, Bapak saya itu perintis kemerdekaan, saya gak tahu arwahnya senang gak ngeliat itu kesakralan dia perjuangkan itu diubah-ubah sesuai dengan selera pemimpin. Kita harus ingat mereka, para pahlawan-pahlawan itu, bahwa kita menghorangkan mereka, eh kau memperjuangkan kemerdekaan, aku hargai bukan selera aku yang masuk ke dalam sebagai pemimpin. Itu yang paling penting buat saya dialog malam ini, yang lain sih gak terlalu penting saya. Tapi kesakralan dari awal kemudian hingga pengibaran bedera selesai masih terjaga di sana. Jangan dicampur, kalau perlukan ada resepsi malamnya, tidak ada resepsi, bisakah dipindahkan itu sehingga kita menghormati, saya bilang lagi, saya sangat takut kalau negara ini dipimpin, dikelola dengan selera pemimpin. Itu paling saya takut, karena selera bisa berubah-ubah, dan kalau selera itu berubah, maka negara ini tidak punya patokan apapun ke depan. Saya belum pernah, mungkin saya kurang gaul kali ya, belum pernah melihat perayaan ulang tahun kemerdekaan negara lain seperti Indonesia. Digabungkan hikmatnya dengan pestanya, biasanya dilakukan secara terpisah, biasanya dilakukan secara terpisah. Tapi saya ulangi lagi, ini seleranya Presiden Jokowi, saya gak bisa bahas. Selera personal Bang. Oh, kan tadi dari awal saya udah bilang, bedakan dua acara itu. Acara kenegaraan itu ada SOP-nya, dan itu dari zaman dulu sampai sekarang gak ada yang berubah. Kehikmatan, kesakralan, tata acara, tata laksana, semua sama. Tidak ada yang berubah, tidak ada selera di sana. Karena negara sudah punya aturannya. Yang kemudian membedakan adalah apa yang terjadi setelah acara yang sakral itu. Itu kan pilihan. Itu bukan satu rangkaian ya Bang? Oh tidak dong. Itu kata Bapak satu rangkaian, tidak satu rangkaian. Kata saya satu rangkaian. Bapak kan udah tadi ngomong. Bapak udah berkali-kali ngomong. Ini kan karena saya diundang, bukan saya motom Bapak. Saya kan diundang ngomong, bukan motom Bapak. Saya juga diundang ngomong. Tapi jangan banyak saya Pak. Satu rangkaian, tapi kata bangsa dulu tidak. Bagi saya itu tidak satu rangkaian. Karena upacara kenegaraan itu kan ada SOP-nya. Kalau Anda punya undangannya sampai penutupan itu sudah. Sudah dilalui. Sekarang kan pilihannya. Tadi saya sudah katakan rakyat itu datang dari mana-mana dari seluruh Indonesia. Tidak punya kemewahan ya anak-anak nunggu sampai malam. Selesai penurunan bendera, lalu resepsi. Mau di mana? Sebentar, penting ini. Dan inilah kesempatan. Ada SOP-nya kan? Dengar dulu dong. Katanya punya undangannya. Di undangan itu ada tulisan penyanyi, Pak Putri Arya. Di undangan itu Pak, tata cara proses resmi. Saya ada undangan. Ada gak? Saya punya. Saya punya. Ada gak? Ada. Ada kan? Acara resmi Pak yang parah. Acara resmi. Berarti ada yang liar dong. Tidak dong. Kan tata acara resmi yang diatur. Itu dong kita bicara. Sudah ada SOP-nya? Bangsa ini dong. Ada acara selera. Ada acara selera ditambahkan di acara perayaan ulang tahun di istana. Itu klik. Itu acara selera. Tanya apa bedanya ketika orang berjoket bersama pemimpinnya, rakyat biasa lho Pak. Saya tidak menyalahkan. Dengan misalnya tiba-tiba lagu Pak SBE muncul di acara 17 Agustus. Saya katakan tadi. Apa dong mas bedanya? Saya tanya Anda. Lain. Kok lain? Itu kan tadi selera yang dikatakan Pak Sede itu. Itu lagunya juga beda. Pemilihan lagunya menunjukkan stylenya. Kan berarti kan selera. Sama aja. Kalau bagi saya sepanjang itu tidak merusak kesakralan proses kehidmatan. Daripada proses detik proklamasi. Sasa saja. Apacara bendera. Apapun yang terjadi di situ sepanjang tidak melanggar etika. Tidak mempermalukan. Kalau rakyat senang-senang sama pemimpinnya semua kita berharap bisa ada di sana pada waktu itu. Tidak senang sama Mas Roy tidak senang. Bang, jadi masalahnya. Bukan. Itu dia. Bukan hanya kami berdua, Pak. Netizen banyak banget. Masa kita semua harus ikut susah. Mas Nusron, wajah dulu. Boleh? Bang Syed, Mas Roy. Kita ke Mas Nusron. Saya mencoba menikmati apa yang ditampilkan oleh Pak Roy Suryo sama Deddy Sitorus. Kalau Pak Saedidu mengatakan ini selera. Kalau saya mengatakan ini masalah paradigma. Paradigma tentang istana negara. Kalau paradigma tentang istana negara dibangun dengan tradisi priayi atau kaum aristokrat. Maka memang tradisinya adalah langgam yang sifatnya sakral tadi. Harus begini, harus begini, harus begini. Apa itu salah? Ya tidak ada salahnya. Karena memang yang bersangkutan itu mempunyai latar belakang dari latar sosial orang priayi atau aristokrat. Semua serba rapi, semua serba gagah, pakai jas, ala barat, pakai dasi. Kalau perlu dasinya pun seragam ukurannya pun ditentukan kalau perlu. Tapi kalau memandang istana dari kaum rakyat jelata, tentunya lain. Tentunya dia ingin mengubah wajah istana itu tidak dengan wajah yang angker. Tapi dengan wajah yang sifatnya aksesibel. Apa yang terjadi di dalam rakyat sana, di luar sana itu ingin dimunculkan di dalam wajah istana itu. Dan saya kira memang selama 30 tahun, zaman Orde Baru kita disajikan upacara istana negara itu, upacara kemerdekaan dengan wajah aristokrat. Kenapa? Karena memang Pak Presiden Soeharto itu lahir dari terah priayi. Kemudian ada fase reformasi, kemudian 10 tahun zaman Pak SBY juga sama. Yaitu dengan wajah aristokrat atau wajah priayi. Nah zaman Jokowi ini menampilkan bahwa Pak Jokowi ini adalah mewakili orang biasa yang menjadi presiden. Karena itu dia kemas, dia tampilkan bahwa kapan lagi istana itu bisa dimiliki oleh rakyat. Nah karena itu varian acaranya beda-beda. Malam 1 Agustus dia bikin dengan solawatan dan zikir. Dia punya namanya majelis zikir Hubbul Waton. Dia tampilkan kiai-kiai, para habaib, para santri berzikir di depan istana. Bagus. Karena memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Cara bersyukurnya adalah dengan zikir dan bersolawat terlebih dahulu begitu. Nah kemudian saya mencoba untuk mengkaitkan bagaimana masalah selera. Sebetulnya masalah upacara sakral ini kan seperti apakah lagu joget-jogetannya itu satuan rangkaian sebaiknya di acara itu atau tidak. Ini memang ibaratnya seperti orang akad nikah. Ada orang yang kalau akad nikah itu selesai akad nikah, khutbah nikah, ijab kobul, doa, penyerahan mas kawin. Kemudian langsung pesta, langsung nyanyi di situ, gambusan, jalan. Ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang maunya adalah pestanya, akad nikahnya terlebih dahulu selesai, kemudian besok baru pesta, baru wali matuan, wali mahan dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini adalah sekali lagi masalah paradigma dan bagaimana caranya kita memandang sudut pandang persoalan. Nah kalau orang itu mau dipisah ya boleh-boleh saja. Seperti hari ini tadi, tapi yang jelas acara yang disampaikan nyanyi-nyanyi itu tidak bagian dari rangkaian acara yang harusnya sakral. Yang sakral menurut saya mulai pertama adalah lagu drum band-drum band, lagu kebangsaan sudah. Drum band, machine band sudah. Doa sudah. Mengheningkan cipta sudah. Detik-detik proklamasi sudah dibacakan. Ininya sudah. Kemudian gebiar-gebiar lagu-lagu daerah semua dengan paduan suara perwacara itu sudah. Close di sini ibaratnya ini acara tambahan untuk menghibur yang hadir di situ dengan lagu yang lagi hit dan lagi in pada saat itu. Ya gak ada yang salah juga. Menurut limat saya. Tapi kalau dikatakan ini selera, ya memang ada unsur selera. Kalau dikatakan ini bahaya, ya saya lihat tidak ada bahayanya juga. Mosak selera gak boleh. Karena memang rasa bergembira itu adalah berbeda-beda. Orang untuk mengekspresikan untuk cara bergembira. Apalagi ini adalah bergembira dalam rangka 78 tahun kemerdekaan Indonesia yang memang kita wajib gembira, kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena memang ini patut kita syukuri dan patut kita ungkapkan rasa kegembiraan. Karena ini adalah rahmat Allah. Merdeka itu rahmat Tuhan. 78 tahun itu juga rahmat Tuhan. Dan perintah Tuhan, kalau kita ada datang rahmat Tuhan, datang rahmat Allah, datang kenikmatan, kita memang harus bergembira. Memang itu perintahnya untuk bergembira. Nah ekspresi kegembiraannya dan kapan kegembiraannya itu memang debatable dan orang boleh-boleh saja untuk menafsirkan dengan berbagai pandangan yang ada. Tapi saya agak keberatan jujur saja dengan pandangannya Pak Rai Suryo yang menerjemahkan joget-joget kemudian diidentikan dengan ketika ya kadang petik joget-joget lagunya Gerwani waktu Genjeng-Genjeng itu terlalu jauh. Lagu jogetnya Gerwani itu penuh dengan satir dan ngecek. Tapi kalau jogetnya ini joget-joget gembira saya lihat. Dan masih dalam konteks batas-batas kewajaran, enggak sampai pada pinggulnya bergoyang-goyang saya lihat juga enggak sampai seperti itu. Jadi masih dalam batas-batas kewajaran. Ya kan masih dalam batas-batas kewajaran. Kalau kita putar-putar kan kita lihat ini masih batas-batas kewajaran. Tetapi saya merajai kalau ini catatan selera memang ada unsur seleranya. Kami enggak menutup ada unsur seleranya. Bang Said singkat saja menjawab soal selera itu. Tidak ada yang salah Bang. Saya katakan makanya saya bilang ini debat sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Karena memperdebatkan selera itu enggak ada ruang kebenarannya. Dan saya enggak biasa berdebat dengan selera. Tapi selera dalam momen ini? Bukan. Makanya saya katakan dalam mengatur kenegaraan sebaiknya ada ruang dan tempat yang dibatasi semenimum mungkin selera. Itu kan saya harapkan. Bukan menyatakan benar tidak. Saya kasih contoh beginilah. Betapa bahayanya pemimpin kalau bergerak dengan selera tanpa aturan yang ditatan negara. Contoh begini. Mohon maaf Pak. Contoh umpamanya. BIN dulu pada saat COVID meneliti vaksin COVID. Kan itu selera. Itu bahaya sekali kan. Sudah di luar ke fungsinya sama sekali. Di negara enggak boleh seperti itu. Contoh lagi. Kementerian Pertahanan bikin food estate. Padahal Kementerian Pertanian ini kan selera juga. Nah itu saya bilang jangan sampai mengakomodir selera dalam memimpin negara. Maka bisa kacau negara itu. Itu loh maksud saya. Bagian dari ketahanan pangan. Kalau misalnya berbicara mengenai selera. Bagian dari ketahanan pangan kan food security. Nampaknya kalau ngomong soal selera para seniman juga harus berbicara. Tapi usai jeda. Saat lagi tetap bersama kami di catatan demokrasi. Terima kasih.